dan aku hanya mampu beli mobil yang murah ini gak apa-apa ya sih biar kesan horornya itu dapet gitu eh, copy kitab aja bu eh, kok malah milih sih hai semuanya, balik lagi di game Citan Pistoris edisi mudik ke kampung halaman desa Bojong 5 dan disini aku nikahnya sama aku lupa siapa yang melayang ini, Asih itu anaknya juga putih loh, dia udah pake baju seragam sekolah dia udah masuk SD loh dan itu tanda seru dia lagi ada kues udah lah, biarin aja disini pakaian istrinya untuk Asih lumayan cukup banyak jadi bisa milih dan aku mau nyuruh kayaknya gak punya kupon ya, kalo mau beli tapi aku mau dia pake baju yang rantai aja gak apa-apa biar kaget orang tuanya oke, untuk Asih sendiri aku gak punya uang, gak punya kupon karena untuk ngedeketin Asih itu aku banyak keluar energi, keluar uang dan aku hanya mampu beli mobil yang murah ini gak apa-apa ya, Asih biar kesan horornya itu dapet gitu dan untuk yang mudik yang pertama bareng Asih ke desa Bojong 5 mari kita pergi aku pengen liat, penasaran banget reaksi orang tuanya pas ketemu sama Asih dan wah katanya aku gak ngerti kalo sama percakapan dia dia tuh kayak apa ya kocak gitu tempat disini lebih dingin ya dari kota Citampi lebih banyak pohon dan aku suka banget iya sayang aku tau kok kamu pasti suka dan hah pohon itu ada nepatin gak ya aku boleh kan sesekali tidur di bawah pohon besar itu hehehe aku gak ngerti dan iya boleh kamu gak mau tidur di dalam aja di dalam rumah orang tuaku walaupun kecil dan tapi yaudahlah gak apa-apa terserah kamu dan ayo kita sekarang temuin orang tuaku aja dulu ya jangan liat-liat pohon iya teketuk bapak ibu Ed pulang bawa Asih bawa anaknya yang putih pucat cewek loh anaknya gendis namanya dan eh Ed pulang mah katanya ada Ed sama istrinya nih dan wah ibu kangen loh sama kamu kamu sehat-sehat aja karena nah mereka keluar dan kita liat reaksi ibunya eh Asih malah milih sih dan kalau boleh Asih malam ini tidur di bawah pohon besar depan rumah itu boleh gak hahaha hahaha ini kenapa sih aneh banget dan si Ed sama orang tuanya gak curiga loh hah gimana aku juga kaget loh dengernya yaudahlah kita move ke cucunya eh cucuku udah besar kamu nak tapi tangan kamu juga dingin banget nak kayak pegang es batu putih kan bu dia tuh beda dari yang lain tapi eh kata ayahnya mengalihkan kita ngobrol disini ya ayo masuk dulu aja ngobrolnya di dalam kalian juga pasti capek kan dan iya pak kami pun masuk ke dalam rumah bersama bapak ibunya dan ini masih agak sorean dan ini bapaknya cuma ngomong sama aja sih template percakapannya terima kasih eh terima kasih sering-sering ngomong ke ayah ya nak biar kita gak kesepian dan mungkin ada hasil lebih dari perternakan kita buat kamu kita tanya Asih ini gimana perasaannya sayang asik juga disini banyak pohon-pohon rindangnya dia malah fokus ke pohon dan ini untuk anaknya katanya sore ayah kata genis aku seneng banget berada di tempat ini ya dia masih normal sih kita yang udah berang malam deh aku pikir dia bakal bertah disini ya dan Asih malah gini sayang pulang yuk aku udah janjian sama temen-temen aku di pohon dekat rumah nih nanti kamu temenin ya biar gak jadi pitna Asakfirullah ini gimana sih emang emang di dunia mereka juga ada pitna sama gibah gitu jadi pengen itu deh ketemu sama yang punya ide cerita ini seneng banget terima kasih loh ini pagi-pagi ngakak di rumah sendiri untuk anaknya sendiri katanya aku mulai capek ayah kapan kita pulang yaudah nak kita pulang sekarang ya kita pulang kita pulang gua kapok beli mobil yang ini kayaknya harus ganti deh eits jangan pergi dulu aku disini penasaran juga sih sama karakter lain saat dibawa ke kampus dan terutama si Asi ini ya gimana ada mbak kun-kun yang pergi kuliah gitu kita ke kampus kita bawa anak sama istrinya untuk anaknya sama sih pertanyaannya standar kata gendis ayah apa gak apa-apa aku gak sekolah gini hari ini gak apa-apa dan kata Asi terlalu banyak orang disini ya aku jadi pusing kan dia gak suka keramaian deh ini Asi ini introvert apa gimana nih kalau anaknya sih seneng-seneng aja ya berada di tempat ini katanya udah sih gitu doang cuma nunjukin itu yaudah kita pulang aja lagi kita pulang ke Citampi dan disini gara-gara kemarin itu ke kampusnya siang-siang jadi si gendis ini gak sekolah dan kata Asi anak kita gendis tidak masuk sekolah kemarin aku barusan dapet telepon dari sekolah bahwa nilainya menurun dan Asi ini bisa juga ya menerima telepon dan ngobrol sama ibu Anissa atau Kak Seno dan untuk nilainya emang beneran menurun aku lupa bayar listrik juga tapi intinya itulah video reaksi saat Asi pulang kampung ikut pulang kampung ke desa Bojong 5 dan ikut juga kuliah ke kampus nah sekian video kali ini nantikan video lainnya terima kasih sudah menonton Sampai jumpa